Misteri hutan lebat. David mendapati sosok pria tanpa kaki yang terlihat di sampingnya. Kepalanya sampai perut berlumuran darah. David terkejut, beristighfar berkali-kali, dan mencoba kabur. Namun, di tengah ketakutannya, ia juga melihat seorang wanita tiba-tiba menyeberang di depannya, lalu tiba-tiba menghilang. Ketika motor David tiba-tiba mogok dan tidak bisa dinyalakan, David panik. Ia meninggalkan motornya dan berlari hingga menemukan rumah pertama di pinggir hutan. Seorang pasangan suami istri, Bu Yayuk dan Pak Marwan. David pun beristirahat di rumah mereka semalaman. Saat pulih, ia bercerita tentang pengalamannya kepada mereka. Bu Yayuk dan Pak Marwan malah tertawa mendengarnya, menganggapnya lucu. Pada suatu malam, di rumahnya Kemal, momen ngumpul berlima bersama teman-temannya menjadi awal dari petaka yang kelak menipu David dan kawan-kawannya. Mereka semua nongkrong di teras rumah Kemal, seperti malam sebelumnya ketika David sakit. Ada si Edo, Edwin, Ronnie, Kemal, dan David. Semuanya asyik ngobrol, sampai saat David minta izin ke toilet. Setelah pipis, David justru memilih ngadem sebentar di bawah pohon kelapa dekat toilet. Ronnie keluar toilet dan melihat David lagi jongkok di bawah pohon. Ronnie bertanya kenapa David nggak langsung balik, tapi David bingung karena dia baru saja duduk di sana sekitar 10 menit. Terjadi perdebatan kecil antara David dan Ronnie, namun akhirnya mereka beralih ke obrolan lain. Semua kembali nongkrong di teras. Tiba-tiba, mereka sadar bahwa dua dari teman mereka, Edwin dan Edo, datang ke teras dari belakang rumah, padahal seharusnya mereka di depan. Ada keanehan dalam situasi ini. David dan Ronnie bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba lewat belakang. Namun, Kemal, Edo, dan Edwin berpendapat bahwa David dan Ronnie yang tadi sempat pergi ke depan. David bingung dan mengajak semua orang untuk diam. Tiba-tiba, dia mendengar suara bisikan yang berkata jangan berisik, ini malam. Suara itu tak hanya didengar oleh David, tetapi juga oleh teman-temannya. Semua jadi ketakutan, terutama saat mereka merasa seperti ada bayangan di sekitar mereka. Situasi semakin mencekam ketika suara HP David tiba-tiba berdering dengan suara aneh. David mengangkat teleponnya dan melihat Kemal sedang menelpon. Kemal meminta bantuan dan mengatakan bahwa dia ada di hutan lebat. Kemal takut dan meminta agar dijemput. David mengajak teman-temannya dan langsung berangkat ke hutan lebat. Mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Kemal dan kaget melihat motor Kemal terparkir di sana, tetapi Kemal sendiri tidak ada. Mereka mencari-cari Kemal dan mencoba menelponnya, tapi hanya mendengar suara aneh dari telepon. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak sendirian di hutan. Ada suasana mencekam dan kemudian mereka mendengar suara aneh yang menakutkan. Mereka memutuskan untuk pulang dan ketika tiba di rumah David, HP-nya tiba-tiba berdering lagi. Ketika diangkat, mereka mendengar suara yang aneh dan menakutkan. Suara itu mengatakan bahwa mereka tidak punya hak atas Kemal. Mereka merasa bahwa makhluk halus telah mengambil Kemal.